Hai Halo selamat pagi kali ini kita mau membuat pai susu bahan-bahannya ada tepung teriku 250 gram kemudian margarin Oh 125 gram yang sudah kita bukukan dalam kulkas ini sudah saya masukkan ya kemudian ada susu satu saset dan kau ini ini boleh di skip boleh dipakai kemudian ada air settingin kemudian ada satu sendok makan gula halus yang sudah juga sudah saya masukkan di sini Oke kita mulai untuk aduk-aduk untuk kulit paynya bahan-bahan tadi kita aduk sehingga bergerindu seperti ini kemudian kita siapkan cetakan dan paynya ya ini cetakannya kita siapkan jadi bahan-bahan tadi kita aduk paper gelindir jangan sampai apa namanya basah adonannya nanti keras kulit paynya kemudian cetakan ini kita olesin ke pakai mentega supaya nantinya mudah dilepas kulitnya sudah selesai kita cetak kemudian kita tusuk-tusuk pakai oke ini ya Oke garpu oke kita mulai tusuk kita tusuk ya ini sudah selesai ditusuk-tusuk sekarang kita bikin isiannya ya atau pilingnya isiannya pakai susu ini untuk 250 gram jadinya 25 buah kue 25 cetakan ya Oke kita bikin piringnya kita sudah selesai bikin isian ini bahan-bahannya terdiri dari 3 butir kuning telur kemudian 1 sendok makan kemudian 100 ml air biasa kemudian 1 saset susu bubuk kemudian 2 saset susu kental manis ini kita aduk rata sampai dia bercampur rata kemudian kita tuang ke dalam kulit tadi selamat menikmati 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 sudah selesai oke waktunya kita masukkan ke oven pie nya sudah jadi selamat menikmati terima kasih